Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan berencana menirikan 242 pendidikan anak usia dini atau PAUD negeri di berbagai lokasi sebagai langkah pemerataan dan perluasan akses pendidikan bagi masyarakat langkah tersebut ditempu demi memujudkan PAUD yang tuntas dan berkualitas seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 sampai dengan 2022 Kajian Strategis Daerah nomor 8 mengenai peningkatan akses pendidikan anak usia dini atau PAUD dan meningkatkan kesejahteraan guru PAUD Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menyebut sebagian kegiatan pendidikan itu terimbas pandemi COVID-19 sehingga sampai September 2020 baru 18 PAUD negeri yang siap melaksanakan KBM masing-masing adalah 1 TPA di kantor Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 4 TPA di Pasar Jaya 1 SPS di Masjid Hashim Ashari dan 12 PAUD SD 1 Atap Nahdiana menegaskan seluruh PAUD negeri yang didirikan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dapat diakses gratis penerimaan peserta didik akan mempriotiskan anak usia 5-6 tahun yang belum terdaftar pada lembaga PAUD manapun berasal dari keluarga Prasejahtera dan berjarak tempat tinggal terdekat dari lokasi PAUD Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!